hai 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 ayo pertanyaan langsung sebutkan nama dulu Hai nama-nama saya Tovek dari Bantul baik kalau topik dari mana jalan Parang Tritis kilometer 11 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ada yang saya ada yang saya tanyakan ini Pak Ustadz tentang surat Ali Imron ayat 112 bahwa tadi sudah kita saksikan kalau MTA di Jawa Timur tadi di demo kalau bagi kami yang dari Bantul kemarin awal bulan kemarin kemarin kita tidak cuma di demo tapi kita diadili orang satu kampung Pak Ustadz gara-gara kita sudah satu tahun lebih tidak mengikuti tahlilan dan tidak mengikuti genduri mereka menggunakan dasar-dasar Quran surat Ali Imron ayat 112 ini untuk menghakimi Hai soalnya mereka menggunakan dalit ini bahwasannya kita itu mereka mengatakan kami mau merusak masyarakat seperti itu mereka mengatakan seperti itu kepada masyarakat yang di tempat saya dan saya dihakimi dikumpulkan kami dihina dicaci dan kami dimaki-maki seperti itu dan ini tolong kami dijelaskan arti dari Quran surat Ali Imron ini tentang tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia demikian dari kami saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Ali Imron Surat ketiga ayat 112 Surat Ali Imron Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas dan tali perjanjian dengan manusia maksudnya perlindungan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam atas mereka Paham gak? Jadi perlindungan dari manusia yang ditetapkan oleh Allah Bukan kehendak mereka sendiri Coba perbandingannya kamu baca surat Bani Israel ayat 73 Surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 17 ayat 73 Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu Agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami Dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia Jadi sahabat kamu, anda manusia suruh mengikuti ajaan manusia menyimpang dari tuntunan Al-Quran Kalau kamu mau menyimpang dari tuntunan Al-Quran menuruti kehendak manusia tadi Kamu diambil menjadi sahabat yang setia Dianggap wawasannya luas Dianggap tidak fanatik Dianggap orang pandai bergaul Dianggap orang bijaksana Karena dijangkini gelem, dijangkono gelem Ini cara jawabannya aju rajar Orang aju rajar dianggap orang bijaksana Tapi lihat ayat berikutnya Dibaca kelanjutannya Terus Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu Nih saya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka Kalau kamu tidak diperkuat oleh hatimu Maksudnya imanmu tidak kuat Diajak menyimpang dari jalan Allah tadi Kamu condong mengikuti Sebab kalau tidak mengikuti Dibekot tadi Diadili Diadili orang kampung itu Ya Setelah ngedekai pengadilan diwi Ya Padahal itu dilihat dari Kacamata hukum negara pun tidak betul Ya Hukum negara kita itu memberikan kebebasan orang beragama Memberikan kebebasan orang perkeyakinan Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain Terhadap orang lain Maka aliran kepercayaan pun di Indonesia itu di Indungi Tidak boleh memaksa Nah kamu disak tahlilan orang mati Ragelem Terus diadili Ya Apa kamu Menentang Hukum yang kamu buat Menentang hukum pemerintah Weng sing Bok salat Jak salat Ragelemir Bok adili Wadah itu Ngakui sam Nggak salat Tidak diadili Lah We salat We pos Ragelem Tahlilan orang mati Kok diadili Ya Nekah Behuwong Gak Wih hukum Due-due Rusak negara ini Maka Allah katakan Kalau tidak dikuatkan imanmu Kamu mengikuti mereka Karena kalau kamu mengikuti mereka Kamu diangkat menjadi sahabat Atau saudara yang setia Sedulur si Norawedi Ada Wes dari sedulur akrab Dipuji-puji Lalu ya podo-poto ngaji Neng-nggeng-nggeng Wah Kayak fanatik Bihangat Wah Ini apa-apa Gelem Maklum Kayak mau sekolah SD Ini tak sarjana Sarjana Pandangannya luas Walaupun ngaji Neng-nggeng Ini gelem Ngono-gelem Pandangannya luas Kayak mau lulusan SD Mulai ya cepat Kurang pendidikan Dipuji-puji Maka Allah katakan Walau la ansabat naka Lapet kita tarkanu ilahi Insya'i Kalau Allah tidak menguatkan Hatimu Imanmu Maksudnya Tidak dikuatkan oleh Allah Kamu candong Mengikuti mereka Sebab Kalau tidak mengikuti mereka Dibekot tadi Resikonya dibekot Dicacimaki Dihinakan Seperti yang saudara Rasakan tadi Tapi Allah menguatkan hatimu Walaya khofuna Lau matalaim Ayat tadi Surat Al-Maitah Ayat Iman tadi Tidak takut Dengan celaan-celaan Terhadap orang Yang suka Mencela Alah kamar Menghina saya Mencelakan saya Menghina Belum tentu Penghinaanmu itu Saya juga dihinakan oleh Allah Ya Artinya kan gitu Mestinya kalau orang yang betul Oh ini Jaktah rila Yang mati Ragelum Oh ya oke Singrak gelum Jombok Jaktah Singrak gelum Jombok Jaktah Singgelam Jokon Mandek Lalu Dwi-dwi Baik Kalau kamu memaksa Saya harus mengikuti kamu Nanti kalau kamu Saya paksa mengikuti saya Mau enggak Nah Podor ragel Mida Karena podor ragel Mida Melaku Dwi-dwi Itu aja Hukum negara Melindungi Seperti itu Terus Saya berikutnya Kalau terjadi demikian Benar-benarlah Kami akan rasakan Kepadamu Siksaan berlipat ganda Di dunia ini Dan begitu pula Siksaan berlipat ganda Sesudah mati Dan kamu tidak akan Mendapat seorang penolong Pun terhadap kami Ya kan Itu harus ingat Lalu diapalkan Kalau kamu Diajak menimpang Dari jalan Allah Kamu tidak mau Kamu dibenci Dimusuhi Diadili tadi Ya Tapi kamu Diangkat oleh Allah Jamin oleh Allah Karena imanmu lurus Kan ditempatkan Diselamatkan oleh Allah Dengan pertolongannya Tapi kalau kamu Mau mengikuti Ya Mengikuti mereka Dianggap menjadi Saudara yang setia Tidak dibekot Malah dipuji-puji Tapi diancam oleh Allah Tidak akan diadab Oleh Allah Dua kali lipat Baik di dunia Maupun di Akhirat Sesudah mati Itu maksudnya Di akhirat Maksudnya saya katakan ya Orang yang beriman itu Kadang-kadang harus menghadapi Memilih salah satu Di antara ancaman Selamat dari ancaman manusia Itu dengan mengikuti Apapun ajakan manusia Walaupun menyimpang Dari ajaran Allah Tetapi kamu tidak selamat Dari ancaman Allah Tapi kalau kamu ingin selamat Dari ancaman Allah Ya Menolak Diajak manusia Untuk menyimpang Dari jalan Allah itu Walaupun resikonya Dicaci makin Syukur Dari ancaman Allah Tetapi tidak selamat Dari manusia Terserah kamu Ya Tapi janji Allah Seperti tadi Dalam brosur ini tadi Ya Maksudnya Wampung seluruhnya Murtad semua Hanya satu kampung Di daerah Bahrain itu Yang tetap Memegang keislamanya Ya Maka akhirnya mereka di bekot Di kampung kota Di kota Jawazah ini Bekot semua Sampai Makanan pun Tidak boleh masuk Di kota itu Sehingga penduduknya Kelaparan semua Itu resiko Tapi selamat Dari ancaman Allah Akhirnya Allah Beri jalan keluar Diberi selamat Diberi pertolongan Karena Allah sudah berjanji Hamba Allah yang menolong Kama Allah Mesti ditolong oleh Allah Nah ini ya Jadi Makan terangkan Ayat ini Sa'karpet di Ayat surat Al-Imran Tadi bukan untuk itu Menjalin hubungan Baik dengan manusia itu Selama Hubungan itu Tidak bertentangan Dengan aturan Allah Kalau bertentangan Dengan aturan Allah Siapapun mereka Tidak boleh ditaati Coba dibaca lagi Surat Tawbar 23 Kalau memilih Jalan kekafiran Daripada jalan keimanan Bapakmu pun Tidak boleh ditaati Apalagi orang lain Padahal Kewajiban anak Taat pada bapak itu Hukumnya wajib Lalu kalau bapaknya Mengajak menyimpang Dari tuntunan Allah Wajib ditolak Tidak boleh ditaati Surat Ataubah Surat ke-9 Ayat 23 Ya ayyuladzina amanu La tatakhidu Aba'akum Wa ikhwanakum Awliya'a Inistahabbul kufru Ala'al iman Wa mayyatawallahum Minkum Fa'ulaiqahum Zalimun Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu jadikan Bapak-bapak Dan saudara-saudaramu Pemimpin-pemimpinmu Jika mereka Lebih mengutamakan Kekafiran Atas keimanan Dan siapa Di antara kamu Yang menjadikan mereka Pemimpin-pemimpinmu Maka mereka itulah Orang-orang yang golem Ya kan Yang disuruh orang yang beriman Jangan taat kepada Pemimpin-pemimpinmu Maksudnya Mentaati perintahnya Ya Sekalipun itu Bapak-bapakmu Ya ayyuladzina amanu La tatakhidu Aba'akum Jangan kamu taati Bapak-bapakmu Bapak lo ini Ya Yang di dalam Islam Anak itu wajib Berbakti kepada Bapaknya Sampai Nabi mengatakan Ridallah Fi ridhal walidain Ya Keridaan Allah itu Ada hubungannya Dengan keridaan Kedua orang tuanya Dan kemurkaan Allah Juga ada hubungan Dengan kemurkaan Kedua orang tuanya Kalau orang tuanya Ridha Allah ridha Kalau orang tuanya Murka Allah ya murka Ya Tetapi Ayat ini Ya itu Kalau Bapakmu Mengajak Menyimpang Dari tuntunan Allah Atau memilih Jalan Kekafiran Daripada Jalannya Allah Jangan ditaati Di hadis Nabi Diterangkan Innama taatufil ma'ruf Yang disebut Uruh taat itu Kepada kebenaran Kalau diperintah Tidak Nurut kebenaran Tidak nurut Tuntunan Allah Dan Rasulnya Lasam awala taat Jangan didengar Jangan ditatai Taati Sekalipun Yang merintah Bapakmu Maka yang dimaksud Manusia akan dilibuti Kehinaan Selama tidak menjalin Hubungan dengan Allah Itu maksudnya Tunduk patuh Dengan aturan Allah Tidak menjalin Hubungan baik Dengan sesama manusia Selama manusia itu Mentaati aturan Allah Ya itu Orang kau Tunduk patuh Dengan manusia Kebetulan Misalnya Jadi Kepala desanya Suka judi Tunduk patuh Pada pimpinan Harus mau judi Suka mabuk Harus mau mabuk Nera Gelem mabuk itu Kamu berarti Tidak menjalin hubungan Baik dengan Sama manusia Karena masyarakat Disini umumnya Suka mabuk Kalau kamu Tidak suka mabuk Berarti tidak menjalin Hubungan baik Ada enggak Satu desa Yang suka mabuk Suka judi Ada enggak Pak RT Seneng judi Ada enggak Saya ingin RT Ini ngajak Umumnya Wongkini Jodiku Yang melua Judi Ini Berarti Berarti Jalan hubungan AP Apa begitu Terus ditati Tendang Yang begitu Boleh Orang diakoni Anggota RT Orang diakoni Orang diakoni Orang diakoni Orang diakoni Warga RT Orang diakoni Kalau tidak diakoni Karena saya tidak mau Judi Tidak mau mabuk Tidak mau Maksiat-maksiat yang lain Tak toke Sokan desa Apa kamu punya Desamu Orang Orang hidup Dimana saja Saya hidup Di desa ini Di rumah saya sendiri Haknya hidup Bagi kamu Dan saya Haknya sama Itu dilihat Dari kacamata Agama Tidak benar Dari hukum Negara pun Tidak benar Kalau RT Malah ngajak Ngenokwi RT ini Yang harus dikeluarkan Dari RT Maka orang yang ngerti Tuntunan Yang itu tadi Yang umum Di sidang Alhamdulillah Jadi terkenal Andai kata Kamu tidak begitu Kan tidak di sidang Karena yang di sidang Mau saatnya Nyi tangan Kamu kabela Dari sopo Wah jadi terkenal Kamu Semana orang Tidak kepengen ngerti Tapi jangan kecil hati Terus Tawakalnya Kepada Allah Mudah-mudahan Orang yang itu Diberi hidayah Oleh Allah Itu doakan Yang baik saja Mari kita akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah para pemisah semuanya Pembahasan kita Untuk pertemuan kali ini Semoga Menambah khasana ilmu Yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya